Pemirsa untuk menyatukan cita-cita, yaitu terwujudnya pekerja yang bermartabat dan sujahtera. Astakira pembaharuan melakukan konsolidasi, yakni antara anggota dan pengurus di Kabupaten Cianjur, Senin Siang. Astakira menyatakan siap merespon, mendorong, serta membantu memperjuangkan permasalahan buruh migran di Indonesia. Masih banyaknya permasalahan buruh migran Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya atau Astakira, menggelar konsolidasi dengan para anggota binaan dan beberapa perekrut tenaga kerja migran yang ada di Kabupaten Cianjur, Senin Siang. Buruh migran hingga saat ini masih dibenturkan dengan beragam permasalahan. Dantaranya, yakni masih minimnya pendampingan hukum, sehingga membuat sejumlah TKI menjadi korban hukuman mati di luar negeri. Astakira pembaharuan Cianjur pun menilai, maraknya perekrut buruh migran ilegal merupakan salah satu faktor penyebab carut-marutnya sektor ketenaga kerjaan. Ketua Harian DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Supian, mengatakan, diadakan konsolidasi merupakan salah satu langkah atau upaya pembinaan untuk membenahi pengawasan terhadap anggota binaan atau perekrut pekerja migran agar tidak menjadi pelaku pelanggar undang-undang. Kegiatan hari ini Astakira mengadakan acara konsolidasi dengan para anggota binaan. Kebetulan ini satu program Astakira, yaitu membina dan mengarahkan para perekrut tenaga kerja untuk mengangkisipasi kejadian-kejadian atau hal-hal yang memang sering terjadi, terutama di daerah Ipoten Cianjur. Astakira Pembaharuan berharap pemerintah Indonesia segera membuka moratorium khususnya tenaga kerja untuk Timur Tengah dengan harapan mampu memfasilitasi tingginya minat masyarakat untuk menjadi buruh migran serta menghindari adanya TKI ilegal. Selain itu, Astakira berharap Disnaker Trans juga lebih memperhatikan masalah perlindungan dan bantuan hukum untuk TKI khususnya di Kabupaten Cianjur. Terima kasih telah menonton!